Halo guys, balik lagi di channelnya Modifikation nih Nah, ini sore-sore ini ada customer yang dateng pakai motor Yamaha Fiction R Nah, Yamaha Fiction ini minta diganti kenalpot Dan setelah browsing-browsing, ownernya itu milih kenalpot R9 H2 R9 H2 harganya Rp 2 jutaan full system yang original Nah, R9 H2 ini sebenarnya diperuntukin untuk Yamaha R15 yang V3 Nih, labelnya Nah, peruntukannya untuk R15 V3 Nah, tapi tetap bisa dipakai di Yamaha Fiction R Basically bisa Nah, jadi ada beberapa modifikasian yang di aplikasi saat pemasangannya Nah, tipsnya seperti ini Jadi, posisi tekukan pipanya semua sama Underpole juga aman Di depan juga aman Dudukan boltnya juga aman Terus, silinsernya beda dudukannya Kalau original disini guys Sedangkan H2 nya R15 Itu disini Nah, supaya rapi Ngumpet sambungannya Itu di belakang Tuh Sambungannya guys Jadi ada pelat di belakang situ Oke, dan ini terpasang kuat guys Ya, selama pakai baut yang bagus Baut yang kuat Mur yang bagus, mur yang kuat Pasti terpasang kuat Terus, kedua Ada kendala lagi Yang kita perlu solusikan Itu adalah di posisi standar tengah Nah, Fiction R itu ada standar tengah Nah, standar tengahnya itu Stoppernya Ada di kenalpot standar Nah, karena ini kenalpotnya Racing Itu tidak ada stoppernya Stopper itu supaya Si standar tengah ini Waktu naik Itu tidak mentok rantai Tuh Kalau tidak ada stoppernya ini Standar tengahnya mentok rantai guys Nah, ini tidak mentok rantai Karena kita bikin stopper tambahan Stopper tambahannya dalam sini Nih, dalam sini Tuh Bayang ya Ada besi siku Besi pelat siku Yang nempel di bagian Sebutannya apa ya Lowering kit ya Nah, udah gitu Di pelatnya ini Dia ada karetnya Supaya Untuk merendam benturan guys Nah Oke Itu tipsnya Kalau buat di Fiction R Tapi basically Ini bisa dipasang Oke R9 H2 Yang original Bagian End capnya karbon Bodinya stainless Rifatnya pun juga stainless Tuh Bulat sempurna Tidak Mencil-mencil Terus Body protect Apa Pelindung kenal potnya karbon Baut stainless Baut stainless Baut stainless Tiga Ras-lasannya disini Dari kecil Yang besar disini Oke Kita coba Gimana suaranya 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 adem Lebas Nah Kalau jarak 2 meter Suaranya begini Nih Termasuk sopan guys Ini suara 6000Fm Ini suara tadi Yang 10.000RPM Nah Ini Ketamu baru Jadi Agak-agak Ngebul Panyar ya guys Tadi Ada sedikit Meletup-meletup Tapi bukan Nembak-nembak Kencang ya Sedikit Neletup-meletup Tapi bukan Nembak-nembak Wajar sih guys Tadi Tempat kita tanya Kepemilik motornya Kapan terakhir Service Intinya Sudah Sudah beberapa Bulan yang lalu Ya ada Kemungkinan Entah busi Yang Gak maksimal Atau injektor Yang gimana Ya Gitu Tapi overall Mestinya Ini Di desain Kenapot ini Tidak nembak Sama seperti Di aplikasi Di R15 V3 Dan MT15 Oke guys Sementara ini dulu Support kita ya Bikin-bikin lagi Video-video yang lainnya Mengulas Kenapot dan lain-lain Tips and trick Dan lain-lain Subscribe Dan tambahin like-nya Yang banyak Supaya Kita makin semangat Bikin videonya Thank you guys Thank you guys Kaeh 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 Terima kasih